Musik Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Usma Yadi membuka musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang tingkat kelurahan di kantor kelurahan tengah kecamatan Keramat Jati. Musrenbang ini membahas rancangan kerja data usulan kegiatan untuk menyempakati rencana kegiatan tahun anggaran 2020 yang menghasilkan terciptanya pemerataan di bidang pembangunan, kesehatan, perekonomian yang berkelanjutan hasil musrenbang tahun 2019. Selain usulan fisik, ada beberapa usulan non-fisik yang diusulkan oleh warga berupa keterampilan seperti kursus menjahit, otomotif, sampai pembuatan telur asin dan pendidikan anak usia dini. Usma Yadi berharap usulan-usulan tersebut diharapkan dapat realisasi untuk kesejahteraan warga dan bekal keahlian untuk warga. Sementara itu total dari keseluruhan usulan untuk musrenbang kelurahan tengah sebanyak 176 usulan kegiatan fisik dan 31 untuk usulan kegiatan non-fisik. Menurutnya, sesuai dengan usulan dari Gubernur DKI Jakarta bahwa usulan-usulan fisik tersebut harus diimbangi dengan usulan non-fisik karena pemerintah harus memberdayakan masyarakat sehingga apa yang diharapkan Gubernur agar maju kotanya bahagia warganya dapat terrealisasi. Saya kali ini kali yang ketiga untuk berkunjung membuka musrenbang di kelurahan. Hari ini hari Kamis tanggal 31, kelurahan tengah yang menjadi kunjungan saya ketiga. Tadi saya sudah membuka, saya sudah melaporkan bahwa kegiatan fisik untuk kantor lurah ini sebanyak 176 kegiatan. Dan non-fisik 31. Dalam sambutan saya tadi saya tekankan bahwa, saya sudah melaporkan Gubernur, tolong usulan kegiatan fisik itu harus diimbangi dengan non-fisik. Minimal balance, seimbang. Kenapa? Kita tahun ini harus memberdayakan masyarakat menuju maju kotanya bahagia warganya, itu otomatis secara tidak langsung masyarakat harus diprioritaskan dalam bentuk usulan. Apa bentuk kegiatannya? Untuk lain, kegiatan-kegiatan keterampilan, kursus-kursus menjahit, rias pengantin, termasuk juga tipi dan yang paling misalnya yang urkan itu adalah kursus HP. Coba, sudah banyakkah yang membuka servis HP? Jarang sekali. Kita menginginkan bahwa usulan itu benar-benar masyarakat sendiri kan dari jumlah 55 ribu jumlah pelunduknya ini, tentunya kan banyak pemuda dan wanita yang pada usia produktif mereka masih pada penganggur. Nah inilah yang kita inginkan mereka disuruhkan melalui program seimbang ini kegiatan non-fisik. Kalau kegiatan fisik sih kita sudah biasa-biasa, teknisnya sudah hadir, tapi non-fisik, tenaga kerja juga kita perintukan untuk membantu. Saya sudah mengusulkan kepada Subanteko, tolong prioritaskan membawa kegiatan non-fisik untuk pemberiakan masyarakat. Musren memang bang, kita sudah di pra-musren kemarin pada tanggal 27, sudah kita pra-musren, dari usulan dari masing-masing RW juga sudah kita bahas, jadi hari ini hanya tinggal penetapan. Jadi tinggal kita pembagian antara dinas dan sudin. Karena kalau anggaran kita sendiri untuk rencana kerja kita tahun 2000 sekarang ini 10 miliar, untuk tahun 2020 kita ada sekitar 11 miliar. Itu mungkin di luar anggaran kita yang masing-masing dinas. Karena di pra-musren ini kan kita dibagi-bagi. Ada yang kita tindak lanjuti, ada yang kita teruskan, ada yang kita tunda. Tentunya masyarakat, memang kalau usulan dari kemarin dari benda marga, nggak semua kegiatan dari benda marga kita tolak. Jadi semua kita masuki, nanti di masyarakat, di dinas, ada di sudin, ada di tingkat kecamatan, ada di tingkat kekurangan. Memang ya harapan pemerintah seperti tadi Pak Seko sampaikan, tentunya banyakkan pelatihan-pelatihan. Cuma sampai saat ini kelihatan masyarakat juga yang namanya pelatihan, kita bukan hanya di musren, tapi di keluarga tengah ini banyak yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan. Termasuk PPSU, kita juga waktu itu sudah pernah pelatihan, ada servis HP, ada sablon ya, sablon. Bahkan karantaruna kita kemarin juga dapat bantuan 20 juta, itu dibelikan alas sablon, dia membentuk, dia buat gelas itu, kalau ada sepenuh-sepenuh, itu dibuat itu. Nah harapan ke depan saya memang semua RW saya akan membentuk karantaruna. Karena di sini baru ada karantaruna kelurahan, karantaruna beberapa RW, belum semua RW ada. Karena harapan ke depan kita memang dianggarkan juga, penuhnya pelatihan-pelatihan untuk karantaruna. Usulan warga kalau saya lihat kebanyakan dia masalah saluran jalan. Memang saya juga sudah beritahukan sebelumnya, jangan hanya fisik yang ditajukan, kalau jalan 2018 kemarin sudah banyak direalisasi juga, terus saluran juga ada, memang ada masih beberapa yang belum, tentunya sekarang masyarakat kan maunya dia langsung yang beton, jadi bukan asfal, karena lingkungan kita lingkungan rendah, kalau hujan ya paling genang sedikit, gak sampai sengaja mudah habis lagi. Hampir rata-rata ya itu fisik yang diajukan ya. Jadi sebenarnya kebutuhan warga secara umum itu untuk fisik, karena umumnya musrendang itu rata-rata usulannya fisik-fisik dan fisik. Alhamdulillah dari tahun ke tahun, dari 2016, 2017, 2018, saya punya datanya, itu 2016 kita usulkan realisasinya hanya paling 5 persen. 2017 kita usulkan realisasinya sekitar 10 persen. Alhamdulillah di tahun 2018 ini kita usulkan semua, di EDS 9 khususnya itu hampir 90 persen terrealisasi untuk fisik di Bina Marga. Berarti jalan ya, jalan pengaspalan sama repot beton. Nah, di SDA pun seperti itu. Nah, ini untuk tahun yang sekarang, tahun musim hujan, itu memang diutamakan di EDS 9 khususnya itu pengajuan untuk fisik di saluran air. Karena banyak saluran manfaat dan saluran yang tidak berfungsi, serta ada jalan yang belum ada saluran air. Namun demikian juga banyak kita usulkan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan. Nah, kita pelatihan pelatihan seni dan budaya, kita akan berdayakan karang tarumah. Karena di wilayah kami juga anak muda itu banyak yang masih nganggur. Kita usulkan di sini juga, di muslim panggiatan ini, untuk pelatihan dan permodalan. Pelatihan itu ada pelatihan bisnis, pelatihan perumahan, untuk perumahan. Terus ada usulan juga yang untuk yang di luar fisik ini, seperti kita ada pos Jandu Lansia, pos Jandu Balita, itu pahlawan dan seberlalu kursi dorong, karena kita akan jemput bola untuk warga kita yang sepuh, yang sudah tidak bisa jalan, kita akan jemput untuk pakai kursi dorong. Nah, di pos Jandu Balita, itu kita akan usulkan untuk alat-alat permainan, agar anak-anak itu pas ditimbang di ini ada permainan juga akan lebih senang. Terus, untuk di Pak Wood. Pak Wood juga itu selama ini belum pernah tersentuh. Nah, dari usul-usul muslim itu Pak Wood selalu, walaupun Pak Wood itu kan sebenarnya murni dari swadaya masyarakat, karena bantuan dari pemerintah sama sekali belum pernah ada. Belum pernah ada, untuk Pak Wood sekarang belum pernah ada. Hampir belum pernah ada. Nah, kita belum pernah dapat bantuan dari pemerintah melaporkan. Tapi, kita usahakan sendiri, RT, RW, bekerjasama dengan Ibu Kata, warga, kita iuran untuk membeli saran dan berasana pelaku dan belajar penajar di Pak Wood itu. Dari Keluran Tengah, Tim Timur Jakarta, Goaidi, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!